Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan hama atau pengendalian hama pada tanaman terong ungu yang saya tanam di tanah langsung atau lapangan seperti ini Nah penyemprotan atau penanggulangan hama sudah saya lakukan setelah tanaman terong ungu ini berusia 2 minggu setelah tanam Dimana penyemprotan sudah saya lakukan sekali seminggu Dan untuk saat ini tanaman terong ungu ini sudah menghasilkan bunga seperti ini Nah semuanya sudah menghasilkan bunga Hampir merata semua Dan pertumbuhannya pun sangat subur Nah setelah tanaman terong ungu ini sudah mulai berbunga atau menghasilkan bunga Maka disitu perlu kita lakukan penyemprotan rutin Dimana penyemprotan rutin akan saya lakukan sekali tiga hari atau dua kali seminggu Penyemprotan rutin ini bertujuan untuk pengendalian hama Seperti kutu kebul, kutu daun Kutu putih maupun hama-hama lainnya Maka dari itu perlu saya lakukan penyemprotan secara rutin Nah sangat subur pertumbuhan terong ungu ini dan hampir merata semua Nah dimana bunganya sudah pada berkeluaran seperti ini Dan untuk usia tanaman terong ungu ini saat ini kurang lebih 35 hari setelah tanam Dan penanaman awal Kita lakukan pemberian pupuk kandang seperti kotoran hewan Dan penaburan dolomit juga kita lakukan Dimana dolomit berfungsi untuk menetralisir pihak tanah Dan sudah kita lakukan dua kali pengumpukan susulan dengan pemberian pupuk kimia Nah untuk saat ini saya akan melakukan penyemprotan hama Atau pengendalian hama dengan menyemprotkan obat-obatan seperti Insektisida, pungsida, maupun perangsang buah atau bunga pada tanaman terong ungu ini Nah disini sudah saya sediakan obat yang akan saya semprotkan pada tanaman terong ungu ini Untuk penanggulangan hama atau insektisida disini sudah saya sediakan Untuk penanggulangan jamur maupun cendawan atau pungsida disini sudah saya sediakan antrakol Dan untuk perangsang buah maupun bunga Bukan saya gunakan ganda silbe Dan untuk perekat atau lem Dimana fungsinya ini untuk menempelkan atau melengketkan obat yang akan kita semprotkan Nah untuk cara pengaplikasiannya atau takaran Obat-obatan ini untuk satu tanki sprayer ini Dimana tanki ini berisi kurang lebih 15 liter air Dan untuk ukuran 15 liter air akan saya gunakan insektisida Yaitu matador ini Ini cukup satu setengah atau dua tutup botol Insektisida ini Cukup Dan untuk antrakol Untuk satu tanki sprayer akan saya gunakan Dua sendok makan penuh Seperti ini Nah cukup dua sendok makan untuk antrakol Dan untuk perangsang bunga maupun buah Banda silbe ini akan saya gunakan Cukup setengah sendok makan Nah seperti ini Dan untuk perekat atau lem Akan saya gunakan Tiga tutup botol ini Untuk satu tanki sprayer Nah setelah kita campurkan obat-obatan ini Lalu kita aduk sampai merata Obat-obatan ini Nah setelah kita aduk obatnya sampai rata maupun larut Lalu kita lakukan penyemprotan Seperti ini Nah untuk penyemprotan Usahakan Di pagi hari Atau di sore hari Lalu kita lakukan Penyemprotan sampai selesai Cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih